Kini saya mau menyampaikan kami menemukan jenis UPDKS yang baru. Kami temukan ini pada saat kami melakukan deteksi rutin. Tanpa sengaja tim kami di lapangan menurunkan pelepah karena ada tanda-tanda serangan ulat api. Biasanya kegitan kami di lapangan ketika kami melakukan deteksi rutin kami mempunyai tim pengamat HPT dua orang perabdeling. Ketika mereka melihat ada serangan ulat api kemudian mereka akan menurunkan pelepah. Dan ini tanpa sengaja kami menemukan jenis UPDKS yang baru yang kami lihat. Mohon kepada teman-teman berangkali tahu bagaimana siklus hidupnya dan apakah ini menjadi hama yang baru bagi kita khususnya di perekonomian kelapa sawit. Terima kasih. Oke, kita mau zoom dulu ya. Bentuknya pipi Tetapi di ujung permukaan tubuhnya semacam ada bentuk kaki. Lalu informasi ulat ini saya coba komunikasi dengan teman saya kebetulan dia adalah junior saya namanya Frida di PPKS Setelah beberapa jam saya kirimkan foto ini kemudian buk Frida buk Farida itu menemukan sebuah nama terhadap ulat spesies yang satu ini namanya adalah Idonautus apicalis Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!